Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tiga Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, beserta tim masing-masing. Dapat diperkenalkan Bapak dan Ibu? Untuk Pak Menko PMK dulu. Yang Mulia, nama saya Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terima kasih. Timnya ada Bapak? Kami perkenalkan tim kami, ini bukan tim tapi yang diundang. Pertama, Menkoekonomi, Bapak Erlangga Hartarto. Kemudian Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dan yang terakhir Ibu Risma adalah Menteri Sosial. Terima kasih. Baik Bapak, jika ada tim pendukung yang bisa diperkenalkan, silakan. Masing-masing ada satu staf pejabat ekstron 1 yang hadir. Dari kami yang hadir adalah Sekretaris Menko PMK, Pak Andi Migantara, dan debuti satu bidang Bansos, yaitu Profesor Nunung. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih dari kantor Menko Perekonomian, Pak Susi, dari Ses Menko, dan Pak Ellen Setiadi dari Deputi. Terima kasih. Selamat pagi, Yang Mulia dari Kementerian Keuangan, Sekjen Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi, dan Dirjen Anggaran, Pak Isa Rahmata Warta. Silakan Ibu. Yang Mulia dari Kementerian Sosial, yang hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Bapak Ruben Riko, staf khusus Menteri, Pak Don Rosano. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, para pihak, termasuk para pemberi keterangan, agenda persiangan dari mahkamah pada pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari empat kementerian tadi. Oleh karena itu, nanti masing-masing dipersilahkan memberikan keterangan terlebih dahulu, baru nanti para hakim yang akan melakukan pendalaman. masing-masing kurang lebih bisa 20 atau 25 menit, kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dilakukan oleh para hakim, akan dilanjutkan dengan tanya-jawab tadi. kemudian kepada para pihak, supaya tetap menjaga ketertiban persidangan, sehingga ketika nanti sedang berlangsung penjelasan-penjelasan maupun tanya-jawab dari hakim, para pihak tidak melakukan interupsi. kalau ada sesuatu yang disampaikan nanti setelah pemberian keterangan selesai dan agendanya sudah kembali kepada jadwal persidangan yang semula. Terima kasih oleh karena itu untuk mempersingkat waktu. Dibersilakan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menyampaikan keterangannya terlebih dahulu. Bisa dimimbar Bapak? Terima kasih.